halo welcome back to my channel bersama gue Irfan dan gue Yogi dan kita kali ini akan unboxing figur lagi kan seperti biasa ini figurnya anak buah dari salah satu Yonko Jackie ya Yoi siapa tuh Yonko yang gak bisa cibok langsung aja kali ya kita ya langsung aja kemarin-kemarin tuh kayaknya eksklusif banget ya ini doang tuh tutupin kalau ini mungkin biasa nih kok anak buahnya jek 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 Ya udah nggak enggak ngakai-ngang-ngakai banget menekmen aja pangg asetnya Bok aku aku ini parah tuh di grup aja yang parah tuh nih Tapi biasa aja lu kayak apes tapi kecil wah oh dalemnya batu yang bagus apa tuh Oh ya elah enggak 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 Buka dulu Buka dulu Buka dulu Apa ini? Tapi kita kan kemarin kan Unboxing kan bagus kan? Tapi ini boxnya kok beda? Boxnya hitam ya? Oh biru kan Biru hitam lah Beda nih Kemarin kan merah, tapi tetep Polos Mengurangi biaya produksi Ini makin gak ada biayanya Iya anjir Baru masih eklusif kayaknya merah kan? Kayak kotak periasan Langsung aja kita buka lah Wih ada ini cuy Poster Siapa nih? Ada yang tau gak? Kayaknya ini jarang nongel ini Ini pas di Marineford doang ya nongel ya? Iya Ini dia nih Ini dia juga Pas apa nih? Janjalan pas awal-awal lagi? Nyalanggap gitu pas lagi Yang di bar ya kayaknya Ini ada lingkatan Nah ini yang penting bos Ya beda kayak gitu doang Penting ini nih kalau BCF Presionaris ada yang warna biru ini Nyo si cantik Lupa apa namanya Oh go way Go way Apa go way Go 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 Nih segera nih ya Buka dulu sahabat Ternyata 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 Recept Ngecet Singgit Ini kayaknya bisa lepas ya Kayaknya Gak 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 takut mata nih Kalau bedanya tesnya gini nih kayanya seharusnya Daga penolongan Pagi kacamata nih Kacamata nih Rambut Dikira kru disabilitas Menentang-menentang Ini gak tau dia pegang apa Masih pegang tokatnya yang belum dipasang ya? Iya Rambutnya Gimana overall juga? Oke gak rambutnya Ada tato Tato apa tuh? Tato apa sih nih? Tato Tato Aduh Jangan-jangan itu Dikainin coi bahaya Nah Oke juga coi Tapi ini Kendor apa bisa dipas gue gak tau ya? Gue kurang tau saya mau udah begini kayaknya Gak-gak yakin juga bisa dilepas Soalnya Turpan rambut Rambutnya ini Nyatu ini Jadi ini apa aja nih? Ini buat goyang-goyang aja kali ya? Tau udah nih fokusin lagi coba nih Pedangnya nih bawang Pedangnya oke ya? Oke pedangnya ya? Iya Saing kru nya kayak gini sebuah kayaknya di pedangnya deh Gak ada yang mau Gak ada yang mau Jangan Minjem dia Minjem segera Kalau begini Gak takut kita ini ya Enak tuh Tinggal pasang doang deh Cep-cep-cepnya Iya sih Terusnya juga partnya dikit ya Gue seneng kalau bebek partnya kecil Iya Kalau part-partnya sedikit Kayaknya dia Dibilang cacat kagak Yang part-partnya banyak Aduh Ampun Ampun Pengen dijual lagi tuh kalau partnya banyak Iya Tapi ini udah lumayan Oke ya? Tangka loh kalau menurut gue Oke Oke sih Kalau buat detail oke 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 sih oke Soalnya kita sudah Dikasih yang Wow banget kemarin ya kan? Episode kemarin Tonton tuh Nah Ini kalau pakai pedang deh Posisinya pakai pedang deh Sekarang gue kru nya Yang bawa monyet Oke Bukannya ada yang mau monyetik Eh Nah Lihat dong Waduh Apu Gitu kan 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 Lombang-lombang Gitu Ini Buat tempat Colokan Oh kaget gua nih Gue kira apa itu gitu nanti celana-celana kerutaan-celana gitu apa kaya banget mereka apa lepih nih oh buat belakang second gue patah loh masih cacat lagi ya Bang Altin jangan-jangan cukup yang udah-udah aja tapi gue malah seneng sama apa sih gak action diri aja gitu kan posternya gitu oh enggak enggak ada posternya Oh yang lainnya kayak G5 tuh apalagi itu full efek banget deh ya Iya itu udah resin versi ini susah cukup bisa terlihat cepet-cepatnya 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 ada yang disininya ngga jelas ini boleh diposter nih kan ini lebih lama ini kalau teguh ini masih item boxnya iya kenapa merah semua rata-rata kalau kita lihat dari Rekers terus revolusi Army ini gua bertahunin dia dikecewa kapan yang nongolnya ini jadi iya kan dingin jeng-jengen waktu awal-awal itu ya episode 0 kali itu ya dipakibarkan ini kan iya episode 0 kalau krunya saya juga nggak yang paling kena dia paling bandek men hero udah tuh kalau yasep udah betul-betul udah nggak ada lagi sisanya terus terjaga yang angkat ya apa itu orang turun kebawah dia ada di repair lagi ya dia selatan ada minusnya lah pasti lah jadi dia nggak ngempel sama best hirunya dia muncul pas dimana deh kalau ini ini Marineford Marineford ya Marineford ya Marineford tapi dia belum pernah ngeluarin apa itu kekuatannya kan kan kita belum ada yang tahu guru dari seng itu tapi kan pas waktu dimana ada tembakan doang ya mana menurutnya ngancung-ngancungan senjata sama Kurohiga tuh oh iya 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 masih bandek menitunya ngomongi kizaru itu minim banget itu informasinya gitu belum biar yang tahulah kemampuannya sebenarnya kalau masalah kruh-kruh jadi seng ini tapi masalah figur aja cuman ada reaksi dengan figurnya langka kira-kira juga gua akuin dia limanya enggak masukin bahwa parah pbf-nya dikit paling punya dendok paling lima orang kalau atau gue sih cuman nggak tahu ya apa gua kurang jauh mainnya iya tapi emang dikit lagi mau orang kalah dunia sejarah sama kukunya ya kalau WC kan yang versi itu nyambatnya versi band presto-nya band presto-nya gitu ya iya biar kita tahu Iya ini ya sekalanya oh iya tahu tahu dulu aku mau ngukur lu nih kira-kira tingginya berapa ini uginya kurang lebihnya 11 cm 11 tuh kalau Pak Pala ya Pak udah lama pedang udah kepala doang sih 11 cm hampir hampir dua hampir 11 tengah gitu ya kalau pedangnya 12 lah 11-12 cm nah ini nih kruhnya nih Oh iya Cuk nih yang band presto cuman empat doang ini iya dia cuman ada bener-bener yang cuman tenar doang udah ini eh volume 17 ya volume 17 WCF dari Seng terus si band Beckman nama si Kassov ini volume yang pas waktu di Marineford itu ya betul sekali pas Marineford berarti satu set sama gitu apa kalau kita lihat kayaknya cocok ya kan emang dia kan lebih tinggi ya emang pas poster kan juga ada di belakang tapi di mana posisinya sebelah kiri sebelah kiri apa sebelah kiblat gua lupa nih ini kruhnya ini aduh ya sop ya sop ya sop ya sop ya kan udah banyak juga sih beredor ya gini kan video-video pornonya iya enggak maksudnya yang review iya juga sih kita cuman ngasih tuang gimana tuh kan eh 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 go go way gua gua mana baru tahu nih namanya go way gua gua nggak tahu gitu-tunya kalau kata udah siya ini ya karakter yang lebih lebih cepat dari cahaya ini cuman ya jangan imu-imu liar lah sampai nanti dikonfirmasi baru kita bisa kasih kekuatan ya kalau yang gua lihat nih kruh-kruhnya nih semuanya ada pakai jubah nih ya bener-bener ya tapi memang gitu tuh ya emang ciri khasnya ya kalau khaido kan tanduk Oh iya kalau bikmam tuh ya apa makanan-makanan kalau ini ya jubah ya kayak jubah ya ada yang bintang-bintang ada yang pulkatut ya spray tidurnya kasur ini bisa manjaman beda-beda partai politik ini kayaknya keren sih ya kalau misalnya tapi kalau yang belum tau sih juga dibilangnya apa sih kurang tenner aja sih figurnya tuh enggak emang udah lama banget keluarnya deh lama figur ini udah lama banget keluarnya terus BBF juga keluar limit ya kalau nggak salah cuma 200 piece ya kalau nggak salah terus juga di indoh juga kalau nggak salah dia baru tiga ya BBF itu baru si lukiro terus si Goway ini sama si big mode nah ini sisanya belum ya misalnya belum tahu belum masuk indoh atau belum diproduksi gue juga kurang tahu sih kalau yang terbarukan dari gelimat kalau buat kolektor sih oke tapi kalau misalnya buat yang kayak fanboy-fanboy yang one piece banget itu kan lupi doang atau ini ya kayaknya sih jarang yang yang minatnya gitu ya enggak tahu juga kali iya apa nih bapak-bapak tatuan bapak-bapak tatuan pake kacamata mau pijet gimana nih hahaha apa nih 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 apa nyanyi coy wah parah lu kan bahkan kita udah nyari gimana ini gua harus tahu satu figur rare terus cuman 200 piece 200 dunia iya terus di indoh juga jarang kayaknya kurang lebih lima orang jarang-jarang yang punya sampai jarang yang tahu gitu ya betul ada ini ya bisa tebaklah berapa harganya kurang lebih kalau enggak satu setengahnya ya segitulah itu rencernya lihat diantara sempas kalau gua spewil mau peonya itu dalam banget ya udah lama banget sekitar 77 setengah anak peonya ya bawah ya Iya jangan rara aja ya ini barang-barang banget lah kata gue hampir satu sampai dua satu setengah segitulah ya Iya yang kata kenal-kenal malah naik harganya gara-gara langkah ya iya karena orang orang itu rata-rata pas lagi PO dia kepadang HP Oh pas ready baru pada nyari pas lihat review di YouTube baru Wah 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 kita juga lihat review kita kali ini ya thank you banget yang udah nonton sampai habis nah pantangin terus channel kita kalau lu mau request lu komen aja di bawah apa yang harus lu bacakan juga apa yang kekurangan kita boleh gitu aja ya langsung kita tetap aja ya Oke thank you ya jangan lupa subscribe share and like peace Terima kasih.